Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan back-back saja ya tentunya Oke, jadi pada video kali ini Saya akan memberikan sebuah tips penjelasan ya Bagaimana caranya merevisi sebuah logo Yang ditolak oleh logo Gron Dan akhirnya bisa diterima kembali Atau di-approve kembali oleh logo Gron Oke, jadi di dalam video ini Saya hanya memberikan sebuah tips penjelasannya saja sob ya Bukan berarti saya disini mempraktekannya ya Sesuatu apa yang harus saya ubah Tetapi hanya penjelasannya saja Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi Mari langsung saja kita simak videonya bersama-sama Oke sobat, jadi sekarang di depan saya ini Ini ada sebuah logo ya yang awalnya saya upload Dan mendapatkan sebuah tolakan dari logo Gron Dan ini adalah logo Camel Heart logo ya Nah ini dia Jadi logo ini berkonsepkan sebuah unta yang berpunuk Berbentuk sebuah hati ya Nah jadi seperti ini logonya sob ya Camel Heart logo Nah dan ini mendapatkan sebuah tolakan dari admin Yang alasannya adalah This logo has potential ya Jadi logo ini masih mengandung sebuah potensi ya Artinya ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki sob ya Oke, jadi untuk perbedaannya ya Disini akan saya berikan sebuah gambarnya ya Logo saya yang awalnya itu ditolak ya Nah ini dia Jadi logo ini sob ya Yang pertama kali saya upload Yang mendapatkan sebuah tolakan Dan setelah saya revisi Yaitu logonya seperti ini sob ya Dan Alhamdulillah Logo ini bisa diterima ya Atau dia approve kembali Oleh logo ground Nah ini dia sob Camel Heart logo ya Oke Kita fokus lagi Ke bagian sini sob ya Yaitu perbedaan Apa yang harus diperbaiki Oke Jadi untuk Poin-poin ya Yang harus kalian perhatikan Pada saat kalian Ingin merevisi sebuah logo ya Itu ada beberapa hal ya Yang harus kalian pahami Seperti Ketebalan garis ya Terus Perubahan bentuk ya Lalu warna ya Dan itu pun gak cukup ya Jadi harus kalian perhatikan juga Sebuah titel ya Text, keyword Dan juga deskripsinya ya Oke Jadi untuk sebuah logo ya Yang saya revisi ini ya Jadi untuk logo yang pertama ini Ini saya ubah Terlebih dahulu dari bagian bentuknya sob ya Oke Jadi untuk Merevisi sebuah logo itu Usahakan Dari bentuknya dulu sob ya Kalau misalkan soal warna Itu bagian terakhir aja ya Itu kalau menurut pengalaman pribadi saya Si anaknya sih gitu Ya Oke Jadi untuk logo saya ini ya Yang saya revisi ya Yang saya ubah Itu dari bagian Punuk untanya ini sob ya Yang berbentuk love Yang menyambung ke badan Nah ini dia Bisa kalian perhatikan di bagian sini ya Ini kan dia agak Agak lebar gitu sob ya Apa namanya Renggangannya ini ya Nah dan ini ukurannya kan Berbeda sob ya Sama renggangan yang Di bagian depannya ini ya Ini agak besar Dan ini agak kecil ya Nah Setelah saya revisi ya Renggangannya ini ya Antara punuk dan badan Ini saya kecilkan Seperti ini sob ya Agar ukurannya sama Sama yang pada bagian depan ini ya Jadi renggangannya itu Dia ukurannya sama sob ya Nah ini dia Kalau ini kan agak besar Ya Agak Melebar Ini agak mengecil ya Oke Jadi untuk perubahannya Saya samakan Renggangannya ini Di bagian belakang Dan pada bagian depan ya Intinya disini adalah Kalian Mencari sebuah Kerapihannya sob ya Agar Logo kalian itu Terlihat rapi Oke Jadi untuk perubahannya Seperti itu sob ya Kita ubah sebuah Ketebalan Atau Bentuk garisnya sob ya Agar Terlihat rapi Oke Kita lanjut ke Perubahan yang kedua ya Masih seputar Bentuk sob ya Oke Jadi untuk perubahan yang kedua ini Yaitu saya merubah Sebuah ekornya ini sob ya Nah ini dia Ini kan dia Bentuk ekornya kan agak Agak berdiri sob ya Dan ini juga Kayaknya antara badan Dan ekor ya Ini sama-sama Masih besar ya Kayaknya masih Tebal banget gitu kan Masih gede banget Lihatnya Nah ini saya revisi ya Bentuk ekornya adalah Seperti ini ya Agak mengecil Dan juga agak Saya turunkan Posisinya sob ya Nah ini kan agak naik nih Dan ini agak turun ya Oke Jadi seperti itu Untuk perubahan Pada logo saya ini ya Ya mungkin Biar dilihatnya Rapi sob ya Ya intinya sebuah logo itu Yang terutama itu Ya harus rapi ya Dan yang kedua itu Tentunya harus unik ya Karena untuk logo yang rapi Unik ya Itu Kemungkinan besar Bakalan diterima oleh logo ground ya Oke Dan yang ketiga disini Saya ubah sebuah bayangannya sob ya Jadi untuk bayangan Yang di logo pertama ini ya Ini agak besar ya Ini saya Kecilkan sedikit Untuk ukuran bayangannya ya Oke Jadi seperti itu sob Oke dan untuk perubahan yang selanjutnya ya Disini saya menghilangkan Sebuah Text ya Nah ini dia sob Logo name ya Setelah saya revisi ya Di logo saya ini Sengaja tidak saya kasih text ya Oke Mungkin ya Di logo yang pertama saya ini ya Apa mungkin dilihatnya itu Gak Cocok atau gak Pantes gitu sob ya Sebuah logo sama Text yang kita buat ini ya Seperti contoh nih Misalkan ya Kalian membuatkan Sebuah logo ya Yang mempunyai Outline yang tebal ya Tetapi Kalian memberikan Sebuah textnya itu Dengan Text yang Medium sob ya Atau yang lag mungkin ya Dalam arti Tidak strong ya Tidak kuat Tidak tebal ya Kalau misalkan Text yang kalian beri itu Tidak Cocok ya Dengan logo yang kalian buat itu Itu kemungkinan besar juga Bisa ditolak oleh logo ground ya Jadi pastikan Untuk Text ya Dan juga logo Itu sama-sama Sinkron sob ya Dalam arti masih Pantes dipandang lah ya Kalau logonya ini Terus textnya Bentuknya kayak gini Gitu kan Kalau misalkan logo kalian itu Menggunakan outline ya Yang sangat tebal Ya Pastikan textnya itu Juga tebal ya Jangan Kalian menggunakan text yang Tipis Seperti medium Atau light Ya itu menurut pengalaman Pribadi saya Si sob ya Misalkan diterima oleh logo ground Ya Ya syukur gitu kan Oke Jadi kalau disini Misalkan Kalian tidak yakin ya Untuk memberikan sebuah text ya Misalkan Kalian berpikir Kira-kira Font ini Cocok gak ya Dikasih Ke logo ini ya Nah Kalau misalkan kalian bimbang ya Saran saya Mending Tidak usah kalian Kasih text sob ya Jadi kalian hirangkan saja ya Sebuah textnya ya Seperti logo saya ini Gak usah kalian kasih text ya Karena kalau misalkan Dilihatnya itu Gak pantas ya Gak cocok Gak sinkron Itu kemungkinan juga Bisa ditolak Oleh logo ground ya Jadi pastikan Kalian memberikan sebuah text ya Itu fontnya itu ya Pantes lah sama logo kalian itu Oke Jadi seperti itu lah Oke Kita lanjut ke Perubahan yang selanjutnya sob ya Kita beralih ke Soal warna Nah Jadi untuk logo yang pertama Saya upload ini ya Yang mendapatkan sebuah tolakan Ini adalah warna Orang ya Yang agak ketuaan Dan setelah saya revisi ya Itu saya beri Warna coklat Pekat sob ya Coklat tua seperti ini Nah ini dia Dan untuk warna dari bayangannya pun Ini saya ubah sob ya Dari warna hitam ya Ini aslinya warna hitam sob ya Cuman saya kurangi aja Kapasitasnya Menjadi Berapa ini ya 60 kalau gak salah Setelah saya revisi ya Untuk Warnanya Ini saya ubah ya Sesuai dari Warna logonya ini sob ya Nah ini dia Itu warna coklat tua Dan ini sama ya Saya kurangi Sebuah Kapasitasnya Ya Menjadi 60 Biar dia gak Ketebalan gitu ya Kalau membuat sebuah bayangan Oke Jadi seperti itu perubahannya Dan selanjutnya Disini saya Merubah Sebuah warna Backgroundnya sob ya Nah jadi Di awal logo ini ya Ini adalah Background dengan warna putih Ini saya ubah Dengan warna Coklat Muda sob ya Jadi sebenarnya ini adalah Warna coklat Terus saya ambil Dari warna coklat Yang paling muda ya Jadi keliatannya agak Agak-agak Putih gitu ya Agak-agak soft gitu lah Nah ini dia Saya ubah Warna backgroundnya Nah Dan untuk bagian Titel ya Text Deskripsi Itu juga kalian Perhatikan lagi sob ya Jangan sampai salah Kalau misalkan Kalian nih ya Membuat sebuah logo Kucing ya Terus kalian memberikan Sebuah Apa namanya Titel atau judulnya Itu logo Kodok misalnya Ya nah itu kan Dia gak sinkron kan Logonya kucing Kok judulnya Kodok ya Nah itu bisa juga Ditolak oleh logo Ground ya Kemungkinan Dan untuk Deskripsi Keyword Ya itu juga harus Kalian perhatikan lagi ya Jangan sampai Di bagian Keyword Dan juga deskripsi ya Oke Jadi kalau misalkan Di bagian Titel Keyword Atau deskripsi Menurut kalian Itu sudah Pas ya Tidak ada yang harus Diperbaiki Sama seperti logo Saya ini Tidak ada yang Saya perbaiki Di dalam Apa namanya Titel Keyword Dan juga deskripsi ya Itu masih sama Seperti Yang ada di dalam Logo Saya yang lama ini ya Sebuah titel Keyword Dan juga deskripsinya Jadi kalau misalkan Tidak ada yang Merasa kalian Pengen diubah Yang tidak usah diubah Tidak apa-apa ya Yang penting Kalian terasa itu adalah Logo kalian itu Sudah terlihat Rapih ya Sudah kalian perbaiki Untuk dilihat Sebuah kerapihannya ya Agar bisa diterima Oleh logo Ground ya Oke sobat Jadi seperti itulah Untuk perubah-perubahannya ya Merevisi Sebuah logo ya Jadi poin-poin Yang harus kalian perhatikan Itu adalah Yang pertama nih ya Untuk sebuah garis ya Bentuk garis Dan juga Ketebalan garisnya ya Dan yang kedua Bisa kalian Perhatikan lagi Pada bagian warnanya ya Terus bagian Titel Teks Deskripsi ya Itu juga harap Kalian Perhatikan lagi Sob ya Jangan sampai Kalian lewatkan Poin-poin tersebut ya Jika kalian ingin Merevisi Sebuah logo Oke sobat Jadi seperti itulah Bagaimana caranya Untuk merevisi Sebuah logo ya Dan ini saya lakukan Menurut versi saya sendiri Sob ya Dan untuk Selebihnya Silahkan kalian Lihat lagi ya Untuk kerapihannya Di logo kalian masing-masing Apa yang harus kalian ubah Oke sobat Oke sobat Dan semoga saja Logo kalian Yang ditolak oleh logo Ground Itu bisa diterima Atau di-approve Kembali ya Setelah kalian melihat Video ini Oke Saya rasa cukup Sekian dulu Di video hari ini Dan semoga saja Bisa Bermanfaatnya Buat kalian semua Dan buat kalian Jika ada hal-hal Yang ingin kalian tanyakan Silahkan Kalian tulis saja Di kolom komentar ini Sob ya Dan jika ada Saya salah kata Saya mohon dimaafkan Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kita bertemu Di video Selanjutnya ya Terima kasih telah menonton